Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk kebelanjutan kan, jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh. Pertama kalau Satgas yang tadi disampaikan, ya pertama kita tentu ingin mencoba dari perusahaan dari Kadin menghibau melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK. Karena bagaimanapun juga itu menambah ya jumlah populasi yang tidak berpendapatan. Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerjasama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, kooperasi atau swasta. Jadi ya kami akan berkomunikasi melihat, tapi dari sisi Kadin sendiri sih tentu ya kami menghimbau. Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk kebelanjutan kan, jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan. Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalan lah supaya tidak kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!